Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas prinsip kerja dan fungsi potensiometer Dalam peralatan elektronik sering ditemukan potensiometer yang berfungsi sebagai pengatur volume di peralatan audio-video seperti radio, walkie-talkie, tape mobil, DVD player, dan amplifier Potensiometer juga sering digunakan dalam rangkaian pengatur terang gelapnya lampu atau light dimer sirkuit dan pengatur tegangan pada power supply atau DC generator Potensiometer adalah satu jenis resistor yang nilai restantinya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan rangkaian elektronika ataupun kebutuhan pemakainya Potensiometer merupakan keluarga resistor yang tergolong dalam kategori variable resistor Secara struktur potensiometer terdiri dari 3 kaki terminal dengan sebuah sub atau tuas yang berfungsi sebagai pengaturnya Berikut adalah gambar potensiometer Ini potensiometer dengan 3 kaki Di dalamnya ada tuas atau penyapu atau wiper Di dalamnya ada elemen resistif Ini adalah gambar bentuk asli dari potensiometer Sedangkan yang ini adalah simbol potensiometer dalam rangkaian elektronika Berikut adalah analogi potensiometer Potensiometer jadi dianalogikan sebagai ada dua buah resistor Dimana yang dirangkai secara seri Lalu titik tengahnya ini menjadi kaki titik nomor 2 Sedangkan ini jadi kaki nomor 1 dan ini jadi kaki nomor 3 Bagian komponen potensiometer Yang pertama ada penyapu atau disebut juga dengan wiper Yang kedua ada elemen resistif Yang ketiga ada terminal atau kaki Jenis-jenis potensiometer Yang pertama ada potensiometer slider Potensiometer yang nilai resistansinya dapat diatur dengan cara menggeser wipernya dari kiri ke kanan atau dari bawah ke atas sesuai dengan pemasukan Yang kedua ada potensiometer rotary Potensiometer yang nilai resistansinya dapat diatur dengan cara memutar wipernya sepanjang lintasan yang melingkar Potensiometer rotary sering juga disebut dengan thumbwheel potensiometer Yang ketiga potensiometer trimmer Potensiometer yang bentuknya kecil dan harus menggunakan alat khusus seperti obeng atau screwdriver untuk memutarnya Potensiometer trimmer ini biasanya dipasangkan di PCB dan jarang dilakukan pengaturannya Prinsip kerja potensiometer Prinsip kerja potensiometer Sebuah potensiometer terdiri dari sebuah elemen resistif yang membentuk jalur atau track dengan terminal di kedua ujungnya Sedangkan terminal lainnya biasanya berada di tengah adalah penyapu atau wiper yang dipergunakan untuk menentukan pergerakan pada jalur elemen resistif Pergerakan penyapu atau wiper pada jalur elemen resistif inilah yang mengatur naik turunnya nilai resistansi pada sebuah potensiometer Elemen resistif pada potensiometer umumnya terbuat dari bahan campuran metal atau logam dan keramik ataupun bahan karbon Berdasarkan track atau jalur elemen resistifnya potensiometer dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu potensiometer linear dan potensiometer logaritmik Fungsi potensiometer Yang pertama sebagai pengatur volume pada berbagai peralatan audio video seperti amplifier, tape mobil, dan DVD player Kedua sebagai pengatur tegangan dan arus pada rangkaian power supply Tiga sebagai pembagi tegangan Keempat aplikasi switch pada triak Cara mengukur nilai resistansi pada potensiometer Sangka pertama Multimeter diposisikan pada ohmmeter Skala yang digunakan disesuaikan dengan potensiometer yang dibaca Misalnya nilai potensiometernya 10 kg Maka skala yang dipilih adalah di atas 10 kg misalnya 20 kg Langkah kedua Hubungkan prop positif pada kaki 1 potensiometer dan prop negatif pada kaki 2 potensiometer Langkah ketiga Putar potensiometer searah jarum jam dan perhatikan perubahan nilai pada multimeter Seharusnya hambatannya semakin besar nilai maksimalnya adalah 10 kg Langkah keempat Putar balik potensionya Maka nilai hambatannya berubah menjadi lebih kecil bahkan bernilai 0 ohm Langkah kelima Pindah prop positif ke kaki 3 potensiometer Putar potensiometer searah jarum jam Maka nilai resistansinya akan berkurang atau semakin kecil Yang keenam Apabila langkah tadi sesuai maka potensiometer dalam keadaan baik Cara menguji potensiometer menggunakan tegangan 5V Langkah pertama Posisikan multimeter pada skala 20V DC Langkah kedua Kaki 1 potensiometer dihubungkan kaki 3 potensiometer dengan ground Keempat Hubungkan prop merah atau positif pada kaki 2 potensiometer Yang kelima Yang kelima Hubungkan prop hitam atau kom pada kaki 3 atau ground Keenam Putar potensiometer searah jarum jam Maka tegangan yang terbaca atau Voutnya makin kecil Tujuh Sebaiknya saat potensiometer diputar berlawanan arah jarum jam Maka Vout semakin besar Atau maksimalnya 5V DC Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih